Pemirsa Polsekumpe Ilir bersama Tenaga Kesehatan Puskesmas Kabupaten Moro Jambi menggelar kegiatan vaksin untuk masyarakat sekitar. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, yakni pada tanggal 24 hingga 25 Desember 2021. Tidak hanya menggelar kegiatan vaksinasi, Polsekumpe Ilir juga memberikan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Polsekumpe Ilir bersama Tenaga Kesehatan Puskesmas Kabupaten Moro Jambi menggelar kegiatan vaksin untuk masyarakat sekitar. Vaksin tersebut dilaksanakan selama dua hari, dari tanggal 24 hingga 25 Desember 2021. Tidak hanya menggelar kegiatan vaksin, Polsekumpe Ilir juga memberikan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Disampaikan oleh Kapolsekumpe Ilir, Ibtu M. Rafi Sal, mengatakan, Polsekumpe Ilir melaksanakan dua kegiatan vaksin baik di Puskesmas maupun di Mapolsekumpe Ilir. Selanjutnya, kegiatan vaksin dilaksanakan di Puskesmas Puding untuk masyarakat desa Mekarsari dan sekitarnya. Jumlah keseluruhan warga yang mengikuti vaksin di Polsekumpe Ilir sebanyak 286 orang, sedangkan di Puskesmas Tanjung sebanyak 236 orang, di mana total keseluruhan yang menerima vaksin adalah 523 orang baik vaksin pertama maupun kedua. Kita melaksanakan kegiatan vaksinasi masal untuk mengejar target sesuai instruksi pemerintah. Jadi tinggal beberapa hari lagi kita melaksanakan vaksinasi dengan cara kita sediakan paket door flash sebagai peduli kita dari kepolisian terhadap masyarakat terdampak COVID-19 di Kecamatan Kumpi Ilir. Tidak hanya menggelar kegiatan vaksin, Polsekumpe Ilir juga memberikan bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.